Intro Sidang luar biasa pengambilan sumpah dan pelantikan serta serah terima jabatan Ketua Pengadilan Negeri Medan dipimpin Ketua Pengadilan Tinggi Medan di ruang Sidang Cak Kerajalan Ngumban Surbakti Medan Rabu Siang Ketua Pengadilan Negeri Medan Marsudin Nenggolan diganti dengan Janiko M.H. Girsang Pengangkatan Marsudin sebagai Hakim Utama Muda Pengadilan Negeri Denpasar juga dibatalkan Mahkamah Agung Pergantian Ketua Pengadilan Negeri ini diduga terkait operasi tangkap tangan KPK di Pengadilan Negeri Medan pada Minggu 28 Agustus lalu dengan tersangka seorang Hakim Adhok dan Panitra pengganti Cicut Sutyarso, Ketua Pengadilan Tinggi Medan walaupun membanta pergantian Ketua Pengadilan Medan terkait operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK namun peristiwa tersebut diharapkan menjadi perhatian Kepala Pengadilan Negeri yang baru untuk memenuhi fakta integritas anti korupsi di lingkungan Pengadilan Negeri Medan terkait yang peristiwa S-Bloofnya Pak oh enggak, SK-nya duluan ini SK-nya duluan, kecetanya kecetanya, kecetanya, kecetanya kalau membuat kita lebih berhati-hati kalau pematelan beliau ke PN Denpasar Pak kecetanya, oh itu Pak 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 jadi Bapak, oh dari Ramping ya kita lihat aja nanti pasti yang lebih gampang sementara ya kita doa dan tak berhati-hati jadi kita semua komentar yang sudah dicampai yang kita teruskan kemudian tetap memerahi KKH di pelayanan kemudian memerahi KKH ketika takutabilitas tetap bersama diri, keluarga, pemerintah dan pun Tuhan yang maaf setelah dicopot dari Ketua Pengadilan Negeri Medan Marsudi Nenggolan ditugaskan di Peradilan Justisia Mahkamah Agung Jakarta sebelumnya KPK melakukan operasi tangkap tangan di Pengadilan Negeri Medan dengan membawa empat hakim dan panitra termasuk Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk diperiksa di Jakarta Ketua Pengadilan Negeri Medan sendiri akhirnya dilepaskan karena tidak terbukti terlibat dalam kasus suap di Pengadilan Negeri Medan dari Medan tim liputan di tvnews.com melaporkan terima kasih kerana menonton! Terima kasih telah menonton!